What's up guys, balik lagi di channel OnlinepediaTV Oke guys, kali ini saya mau menjelaskan tentang modus atau teknik dari para penjual akun Instagram dengan followers yang sangat banyak Ini adalah rahasia dari para penjual akun Instagram tersebut guys By the way, sebagai disclaimer, saran saya agar sahabat tidak perlu membeli akun-akun Instagram seperti itu guys Karena biasanya itu tidak bagus guys untuk masa depan Untuk kedepannya Alangkah baiknya agar membangun akun Instagram dari nol dengan cara yang natural dengan menghadirkan konten-konten yang berkualitas Dan tentunya konsisten, itu lebih bagus daripada membeli akun yang sudah jadi Karena apa? Karena modus pembuatan akunnya adalah seperti ini guys Salah satu caranya adalah dengan membuat akun palsu dari sosok yang tengah viral atau dicari-cari oleh netizen Membuat akun yang mirip dengan akun aslinya Misalnya kan kemarin ada kasus yang alfamat itu Maka akun yang paling dicari untuk dibully adalah akunnya ibu yang bernama itu By the way, sekarang kasusnya sudah selesai secara kekeluargaan Jadi sudah tidak ada masalah lagi Nah, pada saat masa-masa yang masih itu, masih viral Maka ada banyak akun palsu yang mengatasnamakan si ibu itu Biasanya akunnya ini dikunci guys Nah Postingannya juga sedikit Ini sebenarnya adalah modus-modus mereka yang mau menjual akun Instagram Nanti setelah followersnya banyak Maka nama akunnya diganti, foto profilnya diganti, dan deskripsinya juga diganti Dengan nama yang baru atau sesuai requesten oleh calon pembeli Dan pengikutnya sangat-sangat banyak Itu modus pertama guys Kemudian modus kedua adalah mereka membuat akun baru Akun yang masih fresh Kemudian akun baru itu disuntik dengan followers Bisa followers robot Atau mungkin followers acak atau gimana lah gitu Itu belinya biasanya di panel seperti businesson.com Atau di smmpanel.co.id dan lain-lainnya lah guys Mereka cukup menyuntikkan beberapa ribu misalnya ini 14.000 dapat 1.000 followers Tinggal disuntikkan misalnya 10.000 dapat 140.000 Maka akun Instagram yang fresh tadi memiliki followers sebanyak 10.000 Dan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi ketimbang jualan followers Seperti itu guys Akun fresh disuntik dengan followers Itu modus kedua Modus ketiga mirip dengan modus pertama Cuman bisa membuat akun palsu yang mirip-mirip artis Misalnya Raffi Ahmad Maka ada banyak Raffi Ahmad yang mirip-mirip lah Raffi Nagita Raffi Ya gitu lah Cuman disini mungkin ada juga yang fansnya Akun berupa akun fans gitu guys Ada juga yang akun yang ingin mendapatkan followers tadi guys Kemudian setelah followersnya banyak Kemudian username-nya diganti Si fotonya diganti kemudian dijual akun Instagramnya guys Itu seperti itu guys Oke guys Jadi itu dia modus-modus dari para penjual online Dalam membuat akun Instagram Yang nanti akan dijual ke calon pembeli Sekali lagi saya ingatkan Agar tidak perlu membeli akun tersebut Lebih baik membangun dari nol Secara natural Agar nantinya ke depannya Hasilnya akan sangat memuaskan guys Alias tidak mengecewakan Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel online Pedia TV Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita Terima kasih sudah menonton video ini